Mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan menghluk halus dalam suatu kebudayaan. Mitologi terkait terat dengan legenda maupun cerita rakyat. Mitologi dapat mencakup kisah penciptaan dunia sampai asal mula suatu bangsa. Cerita rakyat dari berbagai bangsa tersebut terus-menerus bertahan baik melalui lisan secara turun ke murur atau putulisan. Dan hingga kini karakter tokoh dari cerita rakyat tersebut menjadi semakin bervariasi karena disesuaikan dengan keadaan zaman. Berikut tujuh makhluk mitologi di dunia yang menyerapkan versi on the spot. Impondulu adalah makhluk mitologi dalam cerita rakyat suku-suku di Afrika bagian selatan seperti suku Pondok, Zulu, dan Sposa. Makhluk ini berwujud seperti seekor burung berbulu hitam putih dengan ukuran tubuh sebesar manusia. Ia memiliki kemampuan untuk menciptakan petir dan kilat dengan sayap dan cakarnya. Arti nama Impondulu sendiri adalah burung kotir. Oleh masyarakat Afrika, Impondulu atau juga dikenal dengan nama Izulu atau Injoni Liesulu ini digambarkan sebagai makhluk menyerupai pampir karena selalu haus akan darah. Ia menyerang mangsa dengan meminum darahnya. Impondulu juga sering diasosiasikan dengan emosi yang sedang kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang untuk menyerang orang lain. Kadang-kadang Impondulu bisa berubah dan menyamar bukti di manusia. Pada tahun 2005, seorang pria di Afrika Selatan menyatakan bersalah atas pembunuhan seorang anak berusia 2 tahun yang ia percayai sebagai Impondulu. Pada kepercayaan Jawa kuno, Impri merupakan makhluk supranatural yang memiliki bentuk seperti wanita di bagian atas tubuh dan berbentuk seperti ikan di bagian bawahnya. Kepercayaan ini sama persis dengan mitologi Yunani kuno dan masyarakat Eropa tentang legenda Putri Duyung atau Mermaid. Beberapa orang percaya bahwa makhluk ini suka menggoda para pelaut kemudian menenggelamkan mereka. Impri juga kerap dipuja karena konon ia dapat mendatangkan rezeki dan kekayaan dari hati laut. Dan konon jika telah berjanji dengan makhluk ini tetapi Anda menikmati resumahnya, maka Anda akan tertimpa musibah. Pendapat lain mengatakan konon, Impri akan marah dan akan membalas dendam kepada siapapun yang merosak daerah sempat tinggal di laut. Selanjutnya adalah Zashiki Warashi. Ia adalah makhluk yang berwujud anak-anak yang sangat nakal dan kerap membahayakan. Ia dipercaya penduduk prefektur Iwate, Jepang sebagai arwah anak-anak. Makhluk ini juga dikenal sebagai Zashiki Boko. Menurut cerita rakyat Jepang, konon Zashiki Warashi mendatangkan kekayaan bagi rumah yang ditinggalinya. Meskipun ia suka mengganggu anggota keluarga yang tinggal di rumah itu, tapi ia dipercaya akan mendatangkan keberuntungan bagi anggota keluarga yang dapat melihatnya. Penampakan Zashiki Warashi adalah seperti anak kecil yang berusia sekitar 5 atau 6 tahun berambut pendek dan berwajah merah. Biasanya makhluk Jepang ini berkeliaran di sekitar rumah dan mencari perhatian dengan berbagai macam cara seperti meninggalkan jejak kaki di lantai, membunyikan musik, dan lain sebagainya. Ia juga paling senang menampakkan diri pada anak kecil. Diduga hal ini terjadi karena mungkin usianya yang sebaya. Grim Reaper adalah makhluk mitologi menyeramkan berikutnya. Bagi kebanyakan masyarakat Eropa, Grim Reaper merupakan perwujudan dari malaikat pencambut nyawa. Grim Reaper digambarkan sebagai seseorang berbadan tegap dengan wujud tengkorak dan memegang sebuah sabit besar dengan menggunakan sebuah jubah hitam panjang dan penutup kepala. Menon, ia hanya bisa dilihat oleh orang yang waktu kematiannya sudah dekat atau orang yang memiliki kekuatan gaib sangat besar. Grim Reaper hanya bertugas mengabarkan kematian tanpa mencelakakan siapapun. Ia muncul dalam mitos-mitos zaman dahulu dan cerita turun-temurun. Popo Bawa adalah makhluk dari suatu roh jahat yang diyakini oleh warga pulau Tenba, Tanzania, Afrika. Popo Bawa merupakan bayangan roh kegelapan yang menyerang pada malam hari. Pada tahun 1995, mauk misterius ini menjadi fokus utama warga hingga memunculkan kepanikan hingga ke kepulauan lain seperti Zanzibar, hingga Dar Elk Salam, dan pusat-pusat perkotaan lainnya di pantai Afrika Timur. Konon, ia tak hanya berbentuk lelawan, tapi juga bisa menyerupai manusia atau lelawan lain. Biasanya ia akan muncul di malam hari, tetapi tak jarang ia muncul di siang hari. Selanjutnya adalah Banshee. Menurut legenda Irlandia dan Skotlandia, makhluk bernama Banshee ini sering melolong di sekitar rumah jika ada seseorang dari penghuni rumah tersebut akan segera menemui Ajalin. Namun ketika banyak Banshee yang muncul bersamaan, hal itu menandakan kematian orang hebat atau orang suci. Dari kisah-kisah tentang Banshee, menceritakan ia berbentuk wanita, meskipun tampak seperti peri, sesungguhnya mereka adalah hantu. Ia sering digambarkan berpakaian putih atau abu-abu dan kerap memiliki rambut panjang yang mereka sikat dengan sisir parah. Banshee berasal dari roh wanita yang penasaran karena dibunuh atau wanita yang meninggal saat melahirkan. Beberapa pengenut agama Celtic percaya bahwa Banshee merupakan malaikat yang terjebak di bumi hingga ada kaitannya dengan demi kematian. Konon, setiap manusia memiliki kembaran di dunia ini. Dalam sejarah, banyak catatan mengenai orang-orang yang mengaku berjumpa dengan dirinya sendiri. Denomena aneh ini disebut dengan istilah Doppoganger. Kejadian melihat Doppoganger juga kerap dianggap sebagai pertanda nasib buruk. Dalam beberapa tradisi, Doppoganger yang dilihat teman seseorang atau kerabat menandakan penyakit atau bahaya. Sementara jika Doppoganger yang dilihat adalah diri sendiri, maka artinya adalah kematian. Konon, kisah pertemuan Doppoganger pernah dialami oleh Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Ketika ia bercerita pada istrinya, sang istri hanya berkata, dua wajah itu berarti Lincoln akan terpilih sebagai Presiden sebanyak dua kali, dan wajah yang lebih pucat berarti ia tak akan hidup melewati masa jabatan yang kedua. Ternyata prediksi sang istri benar. Lincoln terbunuh pada tahun 1865 saat memegang masa jabatan keduanya. Pemirsa, itulah tujuh mahluk mitologi di dunia yang menyerangkan versi on the spot.